Kita beralih ke stasiun Senin Jakarta. Saudara, arus balik pemudik mulai memadati stasiun kereta api pasar Senin Jakarta Pusat pada minggu dini hari. Para pemudik memilih untuk pulang sejak Sabtu malam agar memiliki kesempatan beristirahat sebelum kembali bekerja pada Senin hari. Para pemudik yang datang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik yang tiba pada minggu dini hari ini rata-rata memulai keberangkatan sejak Sabtu sore. Arus balik pemudik ini di stasiun kereta api pasar Senin diperkirakan masih akan terjadi hingga minggu malam. PT Kereta Api Indonesia Daup 1 Jakarta mencatat hari Sabtu 13 April 2024 menjadi puncak arus mudik di stasiun pasar Senin. Kepadatan di stasiun pasar Senin juga bertambah dengan kedatangan penumpang yang dari Daup selain berjumlah 45.474 penumpang. Pulangan hari ini hari Senin sudah mulai masuk kerja makanya kita ambil pulang hari ini biar bisa istirahat Senin sudah mulai beraktifitas. Aktifitas, sudah waktunya sih mas, mau kerja ya. Apakah ingin menghindarin akun masukkan jalan atau ada spare waktu untuk istirahat atau juga? Biar ada spare waktu istirahat aja. Di antaranya yang keberangkatan dari Gambir adalah 11.300 kemudian yang dari pasar Senin sebanyak 23.550. Artinya di sini penumpang masih tetap lumayan tinggi daripada hari-hari biasa dan libur akhir pekan. Yang paling tinggi adalah hari ini kita melayani kedatangan. Untuk saat ini adalah pasca lebaran di mana penumpang yang dari kota-kota lain atau dari Daup lain menuju ke wilayah Daup 1 khususnya turun di pasar Senin dan stasiun Gambir itu untuk kedatangan hari ini sebanyak 46.474. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut ada empat titik krusial yang jadi perhatian saat arus balik kendaraan 2024 saudara yakni di Tol Kalikangkung Jawa Tengah dan Tol Cipali Jawa Barat. Sementara untuk transportasi laut, fokus kepadatan arus balik tertuju pada Pelabuhan Bakauni Lampung dan Pelabuhan Merak Banten. Karena titik simpul kemacetan itu ada dua, yaitu simpang di Kalikangkung dan di pertemuan Bandung dengan Cipali. Dan kita memang petakan dari semua kegiatan mudik balik ini hanya dua kalau sekarang ini karena petapang itu relatif oke. Sekarang tinggal Bakauni dengan Merak dan dari Semarang menuju Jakarta.